Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 Terlihat jelas dokter Saya mulai Jadi mengenal USG Abdomen Saya dokter Siswi Asli Malang Dulu Memang sedikit saya cerita Di Priwayat dulu pernah ikut Aktif di HMI Jadi HMI FKUB Ini suatu wadah Yang selama pengalaman saya Luar biasa Jadi Kalau dari pengalaman saya HMI itu lebih Membuat kita pede Apalagi kasus-kasus mahasiswa kedokteran Dulu kita itu masih Dipinjemin Untuk mempelajari anatomi Dipinjemin tulang-tulang Kadaver itu ya Yang dibawain namanya Skapoid, ini hamatum Nah itu HMI punya Punya sendiri Jadi kita lebih Tidak nunggu giliran teman-teman Tetapi Bisa Lebih dulu mengetahui Pun juga Kegitannya banyak Atensi Atau Ajar rapeng Mas di mana Sirkum di mana Jadi Saya sangat Terbantu Sukses untuk HMI Oke Kita langsung ke topik Mengenal USG Abdomen USG Atau Ultrasonografi Jadi Graph Sebuah Imaging Salah satu Pemeriksaan Imaging Menggunakan Gelombang Ultrasound Yang dipancarkan Dan ditangkap Oleh suatu Probe Ini adalah gambar Probe Atau Transducer Istilahnya Ada berbagai macam Transducer Mulai dari Convex Linear Transvagina Transrectal Atau Ada linear array Ada curve array Ada paste array Itu ada fungsinya Masing-masing Karena prinsipnya Gelombang suara Maka Kita berhubungan Dengan fisikanya Yaitu frekuensi Yang diterima Jadi Perbedaan Penggunaan Transducer ini Berdasarkan Frekuensinya Semakin tinggi Frekuensi Maka Daya tembusnya Akan semakin rendah Jadi Untuk Lesilasi di kulit Lesilasi yang Supervisial Justru kita Memakai USG Yang frekuensinya Tinggi Sepertinya ini Linear array Linear array Ini adalah USG yang kita Kita pakai Untuk Tidak Memerlukan Penetrasi Yang tinggi Jadi untuk Supervisial Pakai Linear array Kemudian Untuk Kasus Abdomen Karena Abdomen Itu Tebel Kita perlu Penetrasi Yang Depth Kedalam Jadi Menggunakan USG Dengan frekuensi Rendah Ini sekitar 3-5 Megahertz Pakai curve Array Jadi Bedanya Ini Curve Mau saya Bisa terlihat Ya Bisa dokter Oke Jadi Di ujungnya Curve Kalau ini Linear Kalau ini Face array Jadi dia Panjarannya Bisa Seperti curve Tapi Ininya Berbentuk Linear Biasanya Untuk Kasus Jantung Oke Tipe Mesinnya Harus Diketahui Apakah Bimod Ya Bang F1 Ultrason Aja Biasanya Mobile Mobile USG Atau Memang Ada Color Ultrason Biasanya Direngkapi Probe Yang Berbeda Perbedaan Mesin Ini Kemudian Ada USG 4D Dan 3D Juga Memakai Probe Yang Berbeda Ini Juga Prinsip Dari USG Bagaimana Gambaran Di USG Ada Putih Hitam Bu Abu Kalau Berhubungan Dengan Radiologi Kelas Radiologi Pasti Gambarannya Jarang Warna Warni Jadi Hitam Putih Ada Istilah Istilah Yang Dipakai Nomenklatur Dalam USG Itu Hipo Ekoi Hipo Ekoi Berarti Dia Lebih Hitam Lebih Hitam Daripada Sekitarnya Jadi Dibandingkan Jadi Kalau Liver Dibandingkan Marenken Liver Jangan Liver Dibandingkan Dengan Otot Jadi Atau Dalam Deskripsi Disebutkan Lebih Hipo Ekoik Daripada Biasanya Kalau Hipo Ekoik Dia Hipo Lebih Putih More Ekogenic Daripada Sekitar Ini Kelihatan Sanghai Putih Lebih Hipo Ekoik Istilahnya Kemudian Istilah Berikutnya Yaitu Unekoik Jadi Tidak Ada Internal Eko Jadi Bening Struktur Unekoik Ini Berarti Ada Cairan Cairan Yang Bening Kalau Cairan Yang Budok Cairan Yang Ada Internal Eko Misal Pus Sudah Bukan Kita Sebut Unekoik Lagi Jadi Ada Unekoik Ada Lagi Yang Iso Ekoik Jadi Kita Susah Membedakan Antara Struktur Lesi Tersebut Yang Iso Ekoik Dengan Jaringan Sekitar Ini Iso Ekoik Hiper Ekoik Hipo Ekoik Iso Ekoik Unekoik Yang patut Diketahui Juga Di dalam USG Kita Ada Istilah Istilah Akibat Fisik Fisika Dari USG Itu Sendiri Seperti Karena Transducer Ini Memancarkan Kelombang USG Jika Menatap Sesuatu Yang Keras Maka Yang Kembali Juga Yang Diteruskan Akan Tidak Banyak Karena USG Natap Akhirnya Terbentuklah Bayangan Akustik Shadow Jadi Bisa Pada Batu-batu Batu Ginjal Atau Batu Goldblader Ini Karena Prinsipnya USG Tidak Bisa Menembus Batu Itu Ada Sesuatu Yang Keras Maka Ada Bayangan Posterior Akustik Shadow Beda lagi Kalau Dengan Kista Unechoic Gelombang Suara Ini Sangat Bagus Untuk Cairan Sangat Bagus Mentransmis Mentransmisikan Gelombang Suara Jadi Pada Struktur Yang Kistik Atau Cairan Gelombang Suara Ini Bagus Diteruskan Transmisinya Bagus Akhirnya Membentuklah Posterior Erhans Beda Dari Yang Keras Justru Tidak Bagus Jutuh Hipo Di Posteriornya Kalau Kistik Posteriornya Justru Enhans Lebih Putih Karena Transmisinya Lebih Banyak Dia tidak Natap Gelombang Suaranya Prinsip Berikutnya Yang Penting Adalah Orientasi Jadi Bagaimana Kita Memegang Probe Itu Bukan Sembarangan Ada Tanda Ada Marker Probe Di Ini Harus D Letakkan Di Sebelah Kanan Kanan Kanannya Pasien Jadi Menghadap Kanannya Pasien Atau Saat Posisi Trans Sagital Dia Ada Di Superior Jadi Baliknya Superior Kanannya Pasien Superior Kanannya Pasien Marker Itu Ada Sebelah Kirinya Pasien Orientasi Akan Berubah Kok Jadinya Livernya Bentuknya Gini Kalau Ngeh Jadinya Kalau Nggak Ngeh Tetap Aja Jadi Itu Akan Berubah Jadi Kamu Geser Superior Nanti Kalau Kembalik Gambarnya Larinya Ke Inferior Jadi Harus Diperhatikan Marker Ini Penting Untuk Sebelum USG Kemudian USG Ini Juga Abdomen Terutama Sangat Dipengaruhi Pasien 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 Yang Mampu Inspirasi Dalam Kita Mampu Menggambarkan USG Dengan Baik Karena Organ-organ Tertentu Tertama Upper Upper Kuadran Itu Kadang-kadang Tertutup Kosti Jadi Dengan Inspirasi Dalam Biasanya Kita Ambil Nafas Tahan Dia Akan Karena Diafragmenya Turun Prinsip Fisiologisnya Maka Organ-organ Yang Tertutup Poste Jadinya Ikut Turun Jadi Inspirasi Dalam Jadi Akhirnya Bisa Menegatkan Probe Kita Itu Akan Tergabang Bagus Inspirasi Dalam Jadi Lebih Window Lebih Jelas Kemudian Kapan Harus Menekan Kapan Untuk Ngecek Misal Murphy Sign Dengan USG Itu Juga Bisa Kadang-kadang Kita Pasiennya Bowel Gas Hepoh Musuhnya Dari USG Itu adalah Bowel Gas Udara Jadi Kadang Perlu Di Urut Biar Bowel Gas Agak Kebawah Kita Mampu Menggambarkan Dengan Baik Kalau Menggambarkan Dengan Baik Pasti Diagnose Akan Mervitas Oke Ini Cara USG Ada Sliding Sliding Bisa Ke Kanan Kiri Atas Bawah Hati-hati Yang Marker Orientasi Tadi Kemudian Rotate Misal Dari Transversal Gini Kamu Rotate Kesagital Bagaimana Itu Rotate Harus Main Harus Tidak Boleh Carpal Tunnel Jadi Harus Luwes Kalau USG Kemudian Tilting Ngintip Kanan Ngintip Kiri Atau Rocking Dia Agak Nekan Nekan Ini Strukturnya Jadi Pencet Enggak Kalau Tak Tekan Jadi Ini Adalah Posisi Posisi Yang Harus Diketahui Saat USG Abdomen Indikasinya Apa Apa Yang Perlu Diketahui Ada Fungsi Abnormal Dari Organ Misal UR CR Tinggi Kamu Biasanya Cek Lab dulu Karena USG Lebih Mahal Daripada Cek Lab Cek Lab dulu Ternyata Kok OTPT Tinggi Bagaimana Livernya Itu Perlu Indikasi Atau ORCR Tinggi Bagaimana Fungsi Ginjalnya Sudah Kronik Ada CKD Atau Aki USG Ada Pelpebel Mask USG Abdominal Pain USG Informiting Diare Hematuri Cancel Paging Ini USG Untuk Radiolog Kalau Porsinya Adik-adik Dokter Umum Paling Tidak Untuk Merujuk Merujuknya Kemana Atau Masalah Emergensi Kalau Pelpebel Mask Rujuk Ke Radiolog Guiding Absilasi Biopsi Injeksi Oke Prinsipnya Bagaimana Harus Sistematis Diharap Dengan Adanya Tentiran Ini Sistematis Nanti Nantinya Sekarang Soalnya Di Buskesmas Juga Sudah Ada USG Jadi Harus Sistematis Nanti Kalau Can Liver Itu Mesti Gini Gitu Nggak boleh Aku Liver Angling Dari Superior Setiap Scan Harus Sama Kalau Aku Ngambil Pasien Ini Pasien Ini Juga Tak Scan Sama Kemudian Titik-titik Pengambilannya Harus Diketahui Kemudian Prinsipnya Tau Anatomi Sama Abdomen Sama Tau Anatomi Cuma Ini Diintip Pakai USG Kalau Tandusernya Taruh di Upper Right Upper Kuadran Nemunya Liver GB Kalau Nggak Situs Inversus Ya Nemunya Itu Aku Mau Cari VU Ya Nggak Mungkin Kamu Geser Ke Left Upper Kuadran Nggak Mungkin VU Anatominya Di Mana Di Pubis Ngintipnya Di Pubis Itu Senter Kamu Mau Nyentri Apa Itu Yang Dicari Kemudian Berlatih Ini Harus Berlatih Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Pelajari Normal Kalau Usia Tua Kok Kayaknya CKD Semua Atau Anak Muda Bayi Bayi Juga Beda Ada Variasi Normal Sesuai Usia Atau Gender Kalau Perempuan Harus Tahu Terus Mana Lagi-lagi Harus Tahu Prostat Dimana Gemuk Gemuk Kadang Fat Ini Kalau Nembus Ultrason Kadang Nggak Kelihatan Semua Ada Normal Tapi Dia Ada Variasi Setelah Tahu Normal Baru Ngeh Kalau Ada Ini Abnormal Kok Nggak Kayak Normalnya Ini Berarti Tahu Apa Ada Sesuatu Sesuatu Apa Bisa Bisa Mencurigai Sesuatu Sesuatu Atau Kamu Bisa Tepat Merujuk Kemana Ini Kasusnya Bedah Kasusnya IPD Intinya Tahu Abnormal Nggak Harus Tahu Semua Nggak Harus Tahu Semua Dengan Sesuatu Ini Nggak Kayak Normal Itu Bisa Tahu Arahnya Merujuk Kemana Oh Ini Emerjensi Nggak Bisa Bukan Emerjensi Nanti Kontrol Disurati Ke Dokter Ini Sekian Atau Ke Preksa Lab Dulu Atau Preksa USG Dulu Oke Ini 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 Adalah Organ Organ Di Intra Abdomen Seperti Tadi Anatomi Basicnya Kalau Di Right Upper Ada Hepar Hepar Ini Bisa Discan Dimana Di Sub Custi Probenya Ditaruh Sub Custi Atau Inter Custi Kalau Di Sub Custi Gambar Left Liver Loop Ini Right Liver Loop Ini Ada Tanpa Sancum Untuk Kalau Kamu Naruk Disini Gambarnya Seperti Ini Kalau LLL Naruk Secara Sagital Gambarnya Markernya Gini Itu Berarti Gambarnya Gini Naruk Nyariknya Disini Kalau Liver Kalau Pada Pasien-pasien Tertentu Yang Tidak Bisa Nafas Misalnya Dia Seseo Tidak Sadar Kita Tidak Bisa Maksa Dia Ambil Nafas Kita Nunggu Probe Disini Ada Celah Antar Inter Custi Jadi Tulang-tulang Itu Jadinya Gini Oriantis Beda Jadi Ini Yang Superior Ini Yang Inferior Karena Probenya Gini Ini Superior Ini Inferior Kalau Posisi Internasional Ini Super Kalau Probenya Longitudinal Ini Superior Ini Inferior Kalau Probenya Transversal Ini Kanan Ini Kiri Ini Anterior Ini Posterior Itu Udah Standar Standar Oke Setelah Liver Oke Bisa Kolbeder Itu Mirip-mirip Daerah Situ Tau Hilus Dimana Palpasi Hilus Agak Sini Lebih Kemit Lain Kolbeder Nemunya Apa Kolbeder Anatominya Anatominya Isinya Jairan Empeduh Berarti Cari Struktur Yang Unechoic Itu Tadi Karena Yakin Kita Tau Kolbeder Isinya Empeduh Jairan Jadi Struktur Cari Yang Hitam Jarang Cari Yang Putih Ini Strukturnya Kolbeder Dekat Liver Seperti Kantong Gimana Syaratnya Biar Bisa Lihat Kolbeder Yang Bagus Harus Puasa Karena Kalau Dia Tidak Puasa Makan Fat Dia Kontraksi Akhirnya Kita Bingung Ini Kontraksi Karena Tidak Puasa Atau Polesistitis Kronis Jadi OSG Abdomen Syaratnya Juga Puasa Kecuali Yang Situ Oke Setelah Liver GB Kita Turun Sedikit Posisi Posisi Transusernya Longitudinal Melorot Sedikit Kita Agak Keposterior Ada Ginjal Jadi Dia Livernya Lebih Anterior Ginjalnya Lebih Posterior Nemu Liver Ada Disini Hepatorenalfosa Atau Morrison Poch Yang Nanti Pada Fas Penting Ini Titik Jairan Jairan Ada Jairan Nggak Disitu Kemudian Pankreas Di mana Dia Organnya Di Epigastric Perupnya Ditaruh Di Epigastric Dengan Posisi Transversal Bagus Ini Pankreas Spleen Spleen Di Kiri Jadi Kita Nggak Usah Minggir Ke Kiri Meluk Pastinya Dipeluk Perupnya Ditaruh Pastinya Supaya Kalau WSG Abdomen Supaya Kita Meluk Sisi Kirinya Cari Struktur Spleen Kayak Liver Eko Nya Kayak Iso Eko Solid Kayak Liver Terus Dia Di bawahnya Ada Ginjal Geser Keser Ke bawah Kalau ginjal Spleen Di atas Atasnya Sudah Paru Memang Itu Ini Paru Spleen Bawahnya Ginjal Tinggal Geser Geser Aja Long Itu Dinal Ini Ginjal Tinggal Geser Ginjal Kanan Sebelah Kanan Ginjal Kiri Sebelah Kiri Anatominya Kayak Di Sobota Ginjal Bentuknya Seperti Kacang Ada Disitu Ada Pelviukaliseal Melebar Hendak Kalau Melebar Bagaimana Kalau Hidronefrosis Pasti Isinya Cairan Cairan Tadi Apa Warnanya Hitam Cari Yang Bentuknya Pelviukaliseal Warna Hitam Gitu 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 Oke Setelah Itu Kita Bisa Lihat Bawel Bawel Yang Menebal Itu Bisa Melihat Dindingnya Tapi Terkadang Isinya Kalau Banyak Udara Kita Gak Gak Lihat Apa-apa Jadi Nilai Diagnostiknya Misal Kalau Ileus Dimintaan USG Ini Gambarnya Seperti Ini Gak Kelihatan Apa-apa Struktur Di Bawahnya Karena Musuhnya USG Musuhnya Ultrason Udara Ini Buruk Di Sini Kita Confirm Confirm Dengan POF Bagaimana Kemudian Ada Struktur Penting Juga Aorta Aorta Abdominalis Bagaimana Ada Nurismanda Ada Jairan Bebas Atau Diada Trombus Biasanya Nyeri Ada Juga Vena Kava Disini Kemudian Kebawah Ke pubis Ini Berarti Struktur Anechoic Apa Di pubis Pipis VU Bladder Secara Sakital Sekarang Transverse Biasanya Atau Kasus-kasus Dokter Umum Biasanya Kateter Benar Tidak Balon Masuk Sepertinya Seharusnya Tidak USG Masuk Keluar Purin Pasti Di dalam Cuma Ada Kasus-kasus Tentu Perlu Di Intip Di vagina Kok tidak Keluar Cairannya Intip Bisa Intip Dimana Sumpah Pupis Letaknya VU Dimana Anatominya Hati-hati Hati-hati Untuk Kista Ataupun Bladder Makanya Gimana Lebih Objektifnya Suruh USG Saat Pasien Saat Pasien Nahan Tipis Jadi Kita Benar-benar Oh Ini Anatominya VU Posteriornya Secara Sakital Terus Kalau Jawa Disini Prostat Jika Ada Struktur Kistik Lagi Tidak Berhubungan Dengan Ini Pasti Ada Sesuatu Entah Kista Entah Lain Jadi Beberapa Kasus Expertise Dikira Kista Padahal Pipis Jadi Objektifnya Bagaimana Ya Tahan Pipisnya Kalau Di luar Struktur Ada Struktur Lain Berarti Ada Sesuatu Kalau Sudah Dia Penuh Tidak Ada Struktur Lain Pasti Bladder Dengan Orientasi Yang Betul Oke Ini Tadi Kelainan Patologi Sangat Banyak Asal Tau Anatomi Asal Tau Normalnya Dulu Seperti Ini Ginjal Kiri Markernya Di Kiri Bentuknya Ginjal Persis Kayak Anatomi Cuma Warnanya Hitam Putih Itu Ada Pelvis Dan Kalix Yang Melebar Kenapa Hitam Karena Isinya Cairan Anekoik Melebar Kita Istilahnya Hidronefrosis Kok Nyeri Pinggang Flank Pain Intip Kalau Kondisi Kalau Tidak Serucu Aja Kera Di Lug Tuh Lihat Intip Intip Ini Belajar Intip Intip Tidak Mengeluarkan Expertise Sesuai Peraturan Oke Oke Ini Glow Bedar Ada Batu Batunya Saya Kok Mah Dikasih Obat Mah Tidak Sembuh Sembuh Kalau Sudah Itu Perlu OSG Kelainannya KP Bisa Terlihat Bisa Terlihat Dengan OSG Atau Tambah Turun Badannya Badannya Ternyata Ada Nodul Nodul Ini Skill OSG Ini Ilmunya Ilmu Anatomi Yang Lain Yang Banyak Skill Ini Tasus McBernie Pain McBernie Posterior Jadi Artifak Artifak Dari OSG Ada Yang Membantu Ada Yang Mengaburkan Jadi Kalau Kita Membantu Ada Bayangan Berat Ada Yang Keras Apendikolid Gitu Pun Juga Batu Batu Di Tempat Lain Posterior Akustis Itu Oke Kita Masuk Ke FAS Fokus Assessment With Sonography In Trauma Prinsipnya Anatomi Kalau FAS Sama Kayak OSG Kamu Mau Cari Apa Jadi Posisinya Terlentang Pasiennya Kondisinya Ada Jejas Jejas Tumpul Yang Di FAS Itu Jejas Tumpul Kalau Jejas Tajam Tidak Jadi Posisinya Supan Kita Pakai Probe Bisa Yang Curve Array Pakai Curve Atau Yang Phase Jadi Apa Mana Aja Titik Yang Di Intip Yang Di Intip Yang A Hepatorenal Morison Poch Jadi Ada Hepar Ada Renan Lihatlah Intinya Lihat Cairan Kalau FAS Itu Lihat Apa Cairan Berarti Yang Dicari Apa Yang Unechoic Cuma Letaknya Di Poin-poin Ini A Ada Hepatorenal Reses B Ada Perisplenic Atau Splenorenal Bisa Ada Subsivoid Yang D Dan Ada Suprapubik Ada Cairan Di situ Douglas Ada Perifesica Itu Intinya Cari Cairan Intinya Mirip USG Cuma Kita Lebih Cepat Dan Fokus Ska Abdomen Sama Kalau Radiologi Dalam FAS Selain Cairan Kita Lihat Mungkinan Cairan Dari Mana Lacerasi Di Organ Apa Itu Lebih Detil Kalau Cairan Cairannya Berapa Ribu Itu Bisa Di Perkirakan Berasanya Di Perkirakan Hepatorenal Fossa Dia Di Enggling Ngintip Ternyata Cairannya Tetap Ada Struktur Unechoic Di Morrison Poch Nyariknya Di Seperti Itu Ada Cairan Di Right Upper Quadrant Nyariknya Disini Probenya Longitudinal Karena Di Atas Liver Di Bawahnya Ren Longitudinal Cari Struktur Seperti Ini Cairan Lempit Disini Ada Enggak Baru Diukur Ketebalannya Kalau Ketebalan Satu Centi Diperkirakan Ya Banyak Seribu CC 5 Centi 5 mili Diperkirakan 500 Tapi Dilihat Tanda Yang Lain Ada Internal Cairannya Bawalnya Kampul Kampul Di antara Cairan Itu Banyak Cairan Biasanya Korelasinya Lebih Satu Centi Berarti Lebih Seribu CC 5 mili 500 Sekitar Sekitar Segitu Oke Selanjutnya Adalah Peris Splenic Dilihat Peris Splenic Namanya Peris Berarti Tidak Di Antaranya Di Antara Splen Ini Dia Adalah Ada Hemidiafragma Carinya Apa Cari Cairan Namanya Juga Fas Carinya Cairan Dibayangkan Cairan Itu adalah Hemoperitonium Cairan Itu adalah Darah Karena Masih Baru Kondisinya Akut Baru Trauma Belum Ada Clot Jadi Kita Lihatnya Cairan Yang Ini Beberapa Gambar Sudah Berclot Sudah Ada Yang Tidak Hitam Murni Tapi Ada Abu-abunya Ada Garis-garisnya Ini Sudah Membentuk Clot Peris Plenic Atau Sampai Bisa Splenorenal Titik Yang Selanjutnya Di Pubis Kalau Cowok Di Posisinya Di Longitudinal Ini VU Ini Superior Usus Kampul Kampul Karena Di Ada Sebelah Ada Cairan 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 Bebas Di Retrovesica Supravesica Ini Cairan Ini Cairan Pipisnya Yang Ini Cairan Bebas Oke Kalau Cewek Lihatnya Dimana Ada Cafum Blok Gelas Retro Uteran Poch Nah Prinsiknya Apa Harus Cari VU Harus Cari Uterus Di Luar Itu Berarti Harus Cari Yang Anatomy Ini VU Di Sini Uterus Posisi Tetap Longitudinal Ini Cairan Subsivoid Tambahan Evas Extended Fast Tidak Hanya Abdomen Kita Ngintip Di Perikard Ada Cairan Ada Perikard Effusion Tidak Tapi Tidak Sampai Falf Itu Untuk Ego Kalau Efas Ada Cairan Tidak Torax Di Perikard Oke Sepertinya Gampang Tapi Ada Batasan Batasan Pada Fas Jadi Pada Kasus Kasus Yang Sudah Membentuk Cloud Ya Pada Kasus Kasus Yang Sudah Membentuk Cloud Ada Kadang Isu Sama Isu Kel Kita Tidak Ini Ini Cairan Atau Tidak Karena Sudah Membentuk Cloud Kemudian Kadang Ada Positif Falsu Jadi Pasien Trauma Tapi Dia Dengan Hipoalbumin Jadi Asites Juga Jadi Dilihat Lagi Dilihat Lagi HB Turun Akut Jadi Dilihat Pasiennya CKD Trauma Kadang Ini Asites Atau Cairan Dilihat Lagi Lab Tidak Bisa Radiologi Kemudian Cairan Juga Di Kafung Douglas Minimal Intinya Tidak Merubah Manajemen Tidak Langsung Buka Kalau Minimal Kalau Serpatif Dulu Lihat Pasien Tetap Lihat Klinis Kemudian Kalau Gas Misalnya Kalau Pasien Trauma Sudah Gas nya Banyak Itu Juga Kadang Kita Kalau Cairan Masih Bisa Kalau Sudah Mencari Masih Tidak Bisa Dimiring Miringkan Karena Gas Banyak Tidak Sadar Itu Kadang Visualisasi Ultrasound Kita Ngambilnya Pake Mobile OSG Mobile Kurang Bagus Dibandingkan OSG Yang Itu Mengganggu Kadang Ada Clot Lemak Lemak Ada Hematom Ini Kadang Perinefric Atau Cairan Atau Cairan Peritoneal Itu Kadang Terbatas Ya Oke Oke Ini Pemeriksaan FAS serial Jadi Pentingnya Pasien Kalau Tumpul Trauma Stabil Di FAS Kalau Biasanya Sudah Tidak Stabil Sudah Naik Bedahnya Naik Langsung Stabil Kita Evaluasi Kemudian Titip Tetap Kita Harus Banyak Mengerjakan Semakin Banyak Semakin Lihaya Paling Enggak Harus Kalau Nanti Di UGD Dikit Intip Tidak Untuk Memedikan Kita Oke Yang Selanjutnya Adalah USG Objin USG Obstetri Bagi dokter Umum Ini Kasus Kasusnya Apa Yang Perlu Kalau Saya Tidak Salah Ini Pembatasan Kompetensinya Adalah Kompetensi 4A Dia Menentukan Hamil Atau Tidak Hamil Kemudian Intra Atau Extra Outer Ini Ektopik Atau Nggak Saya Perlu Rujuk Atau Nggak Jumlah Hidup Atau Mati Bayinya Juga Tau Tau Ada Kardiak Aktivitinya Bagaimana Bisa Gerak Nggak Kemudian Presentasinya Apa Oblik Atau Sungsang Karena Bidan Sekarang Setau Saya Sudah Pegang USG Saya Di Praktek Kiriman Dari Bidan Bidannya Ngirim Dengan Gambar Maksudnya Ini Radiolog Yang Membantu Dokter Umum Harusnya Tau Kemudian Lokasi Plasenta Apa Yang Membuat Dia Bleeding Itu Dicari Kasus Objin Kemudian Cairan Ketuban Cukup Yang Single Cukup Oligori Atau Pasien Pasien Untuk Dirujuk Kadang Susah Jadi Dokter Umum Yang Diberifer Di Buskesmas Harus Paling Nggak Membantu KIE Dan Membantu Mendiagnosis Dan Kemana Arahnya Kemudian Ada Pedaran Artepartum Ada Previa Atau Solusio Plasenta Ini Seringnya Vaginal Bideng Abdominal Pain Inpregnancy Untuk Dating Biasanya Lupa HPHT Tidak Semua Orang Ngeh HPHT Kemudian Peningkatan Beta CK Kasus Kasus Mola Mual Mual Terus Muntah Terus Dikasih Obat Muntah Ternyata Mula Dia Gravida Mula Kemudian Viable Nggak Fatalnya Atau Apsos Kasus Objin Dengan Trauma Trauma Yang itu Tadi Intip Fasnya Terus Intip Keadaan Bayinya Bagaimana Prinsip 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 Sama Persis Dengan USG Abdomen Cuma Kita Nggak Naik Naik Ke Yang Lain Lain Ya Harusnya Kalau Trimester Awal Karena Belum Gede VU VU Harus Penuh Prinsip USG Abdomen USG Objin VU Penuh Gambarnya Ini VU Posterior U Terus Terus Yang Normal Vagina Sisi Sini Servik Kavumutrinya Tertutup Ada Endometrial Lain Ini Normal Nggak Ada Struktur Sesuatu Sini Mepet Kavumutrinya Tertutup Ada Endometrial Lain Yang Hiper Ini Normal 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 Kalau Hamil Ya Ini Dikavumutrinya Ada Kalau Hamilnya Di antara 4-5 Minggu Kita Carinya Ada GS Atau Nggak Ada GS Atau Nggak Intra Uterin Harus Tahu Carinya Cari Uterus Harus Wajib Cari Uterus Window Nya VU Cari Uterus Ada Ada GS Gambarnya Apa Kistik Ada Unechoic Lation Kistik Sisti Unechoic Dengan Dindingnya Hiper Karena Ada Reaksi Desidua Reaksi Kalau Hamil Ada Kistik Intrautrin Berarti Ini yakin Intrautrin Bukan Ektopik Hamil Harusnya Cari Uterus Wajib Cari Uterus Benar-benar Ada Kistik Enggak Itu Intrautrin Ya Kalau Agak Besar Lagi 6 Minggu Ini Diperbesar Diperbesar Ini Di dalam GS Sudah Ada Yoksak Ada Embryo Ada Vital Pole Semakin Besar Lagi Kita Sudah Struktur Ini Kepala Ini Badan Nanti Bisa Diukur CRL Diukurnya CRL Sesuai Kehamilan Berapa Jangan lupa Kalau kasus-kasus Gravida Memasukkan HPHT Last menstrual period Dalam Mesin Biar kita Enggak usah Nyocok-nyocokkan Diagram lagi Sudah Oh ini Panjang gini Oh sesuai Kehamilan Bapak Dicocokkan Enggak Cocok Enggak Dengan Usia Kehamilannya Terus Viable Enggak Dilihat Pergerakannya Berenang-renang Enggak Dalam Amnion Atau Lihat Sudah Ada Kalau Trimester Awal Ini Sudah CRL Sudah Bisa Terlihat Detak Jantungnya Pakai Doppler Atau Pakai Dopplernya Biasa Atau Pakai USG USG Doppler Dilihat Dup 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 Gampangnya Gampangnya Tetapi Kadang Sign Center Itu Ada Sign Sign Itu Ball Ring Sign Ring Over Sign Kemudian Tidak Ada GS Ada GS Ada DJ J luar uterus yaitu ya tergantung tergantung usia kehamilannya ya kalau sudah usia sebulan dua bulan kita bisa nemu janin CRL itu di luar kandungan kalau awal-awal ya masih GS itu tadi tuba ringside tergantung ektopiknya dimana di daerah tuba yang kecil atau di daerah Vimbre yang besar itu kemudian cari cairan dia kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu Nah kalau sudah terganggu sudah pecah-pecah ada cairan pasti ya dilihat juga labnya ya ini ring of fire ya pakai Doppler intinya ada GS di luar uterun gitu terus gitu ajalah dimanapun dia ada fatal biometri ya ini kalau enggak itu di oper-opjin aja enggak apa-apa ya ya gimana fatal biometri ya lihat BPD-nya Bipariatal diameter lihat abdominal circumference aja lihat femur leng nanti dicocokkan mesin-mesin sekarang udah serta udah keluar fatal weight ya sesuai usia berapa gitu ya Oke lihat dia oligo normal ini ya oligo dia cek apa nih amnionnya jumlah amnionnya amnionnya cukup atau enggak gitu ya dilihat diukur dengan transfer vertikal orientation kemudian kasus-kasus yang bikin bedeng ini pasenta placenta itu iso deh karena padat ya padat kamu kalau lihat placenta norongpartus bentuknya padat ya berarti dia iso ekoik adanya dimana ini ya lihat lagi struktur ini ada VU ada uterus dia kok nutupi keluarnya ini loh cervixnya terus disini ya ditutupi ditutupi sama placenta ya jelas dia bleeding terus ya ini placenta previa atau dengan usia tua biasanya mual terus kok ham hamilnya tidak sesuai ya biasanya ini sudah diumbil ikus gini padahal baru enggak mens rapah ini diintip ternyata ini ada snowstorm ya kayak sarang lebah kayak ini mola hamil anggur ya kayak anggur ya anggur-anggur anggur hamil mola ternyata enggak ada janinnya itu rujuk ya Oh sudah menutup di intinya anatomi ya saya anatomi itu jangan ditinggalkan ya usg memang operator dependen tapi ada view-view yang objektif yang bisa dibaca jadi kalau orang kita bikin kita operkan misal dianu ke ke dokter spesialis jadi dokter spesialis tahu maksud kita jadi juju-vunya memang itu tadi yang lebih objektif kemudian bijak tidak semua di usg bisa ya bisa memilih modalitasnya dan pelajari fisika ini salah satu contoh usg4d bukan anak saya ya ini saya yang meriksa ya jadi bisa jadi usg tinggal-tinggal main aja lah tapi prinsipnya sama enggling-enggling sagittal transversal gitu oke ini sukaannya angga tuh kali ya tumbasmi karutahu dia bisa Tuhan Pandu tetap kudusin oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih banyak dokter sangat sangat lengkap dan sangat membantu menambah ilmu bagi kami semua disini kami sudah mendapat beberapa pertanyaan dari kolom Zoom dan YouTube langsung saja saya bacakan oke oke saya tekankan lagi ya yang menulis ekspertis adalah radiologi dan terima kasih dokter atas materinya izin bertanya bagaimana cara menulis atau format kesimpulan pada pemeriksaan usg lalu apakah ada pemeriksaan usg dengan kontras dan jika ada pada kasus apa enggeng dok terima kasih oke saya tekankan lagi ya yang menulis ekspertis adalah radiologi ya bukan dokter umum itu perlu digarisbawahi biar kita sama-sama bukan kompetensi kita sama enggak ya jadi dokter umum membantu membantu itu tadi dengan kasus-kasus tertentu tidak untuk menulis ekspertis kalian boleh menulis ya di statusnya pasien ya statusnya pasien yang rujuk ketemu apa cairan dimana gitu jadi bukan untuk menulis ekspertis ini tolong digarisbawahi ya kemudian usg dengan kontras ya ada trans jadi kontras voters jadi untuk kasus-kasus tertentu judul biasanya pertumoran deliver ya diinjeksi diinjeksi kontras tapi kalau kasus-kasus emergensi enggak enggak perlu selama ini enggak perlu oke gitu dek baik dokter jadi untuk menulis ekspertisnya memang kompetensi dari kompetensi dari radiolog untuk dokter umum mungkin cukup untuk menulis rujukan begitu enggak dok ya tulis di resep ketemu apa gitu baik dokter untuk pertanyaan selanjutnya disini ada pertama pertanyaan izin bertanya untuk memeriksaan usg opsin apa saja yang perlu dilihat atau diperiksa pada pasien apakah semua yang diperiksa atau sesuai indikasi dan prosedur yang ada supuni dok ya ya tadi mungkin telat ya ada tadi semua di kuliah saya jadi tetap kita adalah sejawat ya itu harus di di kita tetapi enggak apalagi dengan background ini ya kita dibawah HMI Islam ya kita ya saling-saling membantu demi manfaat demi banyak manfaat yang enggak usah sikut-sikutan saya bisa ini kompetensi ini enggak enggak usah jadi ya lakukan sesuai indikasi dan prosedur itu aja caranya bagaimana ya itu tadi kalau levelnya dokter umum ya sesuai kompetensi yang adik-adik tahu ya dia tahu hamil atau enggak di luar atau enggak itu tadi indikasi-indikasi indikasi 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 objin gitu juga kasus-kasus abdomen ya sesuai indikasi ya kalau kamu di kota ya saat praktek di kota ada radiolog bingung ya udah oper aja gampang kecuali kamu di suatu pedalaman serian gitu itu tadi wajib daripada jadi membantu pasien ya itu fokusnya itu tadi sesuai indikasi sesuai kompetensi gitu kalau saya sih jawabnya gitu kalau monggo mau pelatihan lagi monggo banyak 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 online kelasnya atau workshop ya Mali dokter terima kasih jadi memang sesuai indikasi dan untuk peninanya sendiri juga memang harus banyak berlatih begitu ya dok ya ya betul baik untuk pertanyaan selanjutnya disini ada pertanyaan sebelum usg abdomen pasien puasanya berapa lama ya dok dan apakah full puasa makan minum atau apakah ada makanan atau minuman tertentu yang boleh dikonsumsi ya pertanyaan bagus ya pertanyaan Oke pertanyaan bagus ini juga penting buat adik-adik tidak mengerjakan usg saja tetapi untuk merucu jadi bu ke lab ya biasanya ke lab udah datang sekarang ke labnya buka ternyata sampai di lab belum persiapan nah itu akan me me pasiennya balik lagi sudah bawa transport ke sana gitu ya putus-putus suara saya ya Hai pendengar cukup di lelah oh saya kok feedbacknya kok putus-putus ini ya jadi gitu eh puasa untuk eh untuk usg abdomen 8 ya sekitar 8 jam jadi biasanya jam 10 usg nya nanti 8 jam ya jam 6 jam 7 bisa gitu puasanya bukan seperti puasa Ramadan ya karena prinsipnya puasa adalah mesmen distansi goldblader mendistansi goldblader goldblader tuh dengan apa pengaruhnya dari lemak jadi teh boleh eh air putih boleh tapi kalau makanan-makanan lain ya jangan ya kalau karbohidrat lemak gitu ya jadi kayaknya ya gampangannya puasa buit tapi air putih boleh air putih boleh teh boleh susu gitu enggak boleh tuh kalau bayi empat jam misalnya empat jam aja gitu enggak boleh asih ya kasih karena kandungannya lemak ya jangan asih ya dikasih air putih gitu kalau saya kok enggak bisa dengar suaramu ya di ya Alif atau panitia yang lain mungkin halo dokter apakah sudah terdengar ya terdengar tapi agak putus-putus ya dibantu panitia mungkin bisa saya bantu ya baik untuk pertanyaan selanjutnya ini saya pernah menemui ibu hamil yang tidak mau USG berulang untuk mengecek janinnya dengan alasan berbahaya dan takut anaknya terlahir BPLR mendengar info-info hoax padahal belum ada penelitian yang memutihkan penggunaan USG tersebut bisa berbahaya untuk janin dan juga USG relatif aman untuk ibu hamil sekiranya mengedukasinya seperti apa ya dokter untuk mematakan mitos-mitos dan beritahu di masyarakat oke prinsip ini juga saya suka ya selain kalian tentiran USG jadi mampu mengedukasi ya dokter umum itu kepanjangan dari kami sangat ya karena yang ketemu pasien ya dokter umum jadi edukasinya prinsipnya USG itu gelombang suara bu gitu ya gelombang suara dia tidak ada radiasinya beda kayak ronsen foto ronsen gitu biasanya beda kayak gelombang suara ya kayak janin dinyanyikan cuma dengan frekuensi tertentu yang ibu tidak dengar ya itu intinya ya tidak ada radiasinya cukup aman dan seberapa banyak sih ANG itu paling sebulan sekali ya sebulan sekali atau kalau minggu-minggu sudah terbentuk organnya sudah trimester tiga dua minggu sekali itu cukup aman cukup aman memang ada efek USG ya kalau kasus itu dia bisa menggelombungkan tapi kan karena panasnya karena panasnya karena ya prinsipnya mesin ada transducer dia membentuk panas akhirnya membentuk gelombung tapi seberapa banyak itu biasanya USG-USG untuk rehab karena lama kasus-kasus gelombung butuh panasnya akhirnya butuh butuh terapi tertentu itu USG itu tapi untuk imaging tidak aman itu prinsipnya tidak menggunakan radiasi moto kayak foto foto aman untuk bayi tidak intinya tidak ada radiasi baik terima kasih jadi memang untuk USG ini memang radio yang paling relatif paling aman mungkin bisa karena beberapa mungkin browsing mungkin browsing itu yaitu USG keluarnya USG ultrasound untuk terapi pada kasus rehab itu dia yang dibutuhnya angetnya untuk kasus-kasus rehab sama prinsipnya dengan frekuensi tertentu baik dokter ini ada pertanyaan lagi assalamualaikum dokter mohon isim bertanya saya belum pernah pegang USG dok jadi bisa tolong dijelaskan kembali pada view imaging USG mana yang yang superior mana yang inferior anterior dan posterior kemudian bagaimana cara supaya bisa melihat potongan sakitalnya terima kasih dokter belum pegang USG belum pegang USG sudah koas belum nanti kalau koas FKUB datang ke saya ya itu ya view intinya kan probe ya coba lihat tangan saya probe probe ini ada markernya misal markernya di daerah ujung ya yang distal dari jari saya ya kalau sagital perisiknya sagital itu membagi kanan dan kiri udah probe nya tempelin gini kalau kamu posisi transversal markernya harus di sebelah kanan pasien yaudah tempelin gini transversal itu membagi atas dan bawah mau atas yang sebelah mana ya tinggal geser-geser itu aja gitu aja ya transversal ya orientasi sama kalau longitudinal ya gini ya kalau uterus itu kan menggoknya aksisnya longitudinal dia lengkungnya ke atas ya berarti kamu naruknya longitudinal misal ini pubis ya ya disini disini longitudinal dianggling dianggling kalau mau lihat VU VU mau lihat apa dia kanan kirinya ya gini transversal transversal apa melihat membagi ya tubuh itu dibagi atas dan bawah yang disenteri mana ya itu cuma gini sama gini nanti muter-muter itu tergantung tergantung aksis dari organnya misal GB ada yang melengkung ya ikuti lengkungan GB gitu aja tapi prinsipnya ya longitudinal terhadap organ itu atau longitudinal terhadap tubuh itu suka-suka kamu mau-mau gambar apa gitu view-nya itu tadi kalau ginjal ya naruknya sini longitudinal gitu ya tadi kan sudah dijelaskan baik ini mungkin sekalian untuk moderator moderaturnya sudah kembali mungkin saya kembalikan ke motor juga baik terima kasih Kak Gali apakah suara saya sudah terdengar jelas jelas baik dokter saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya disini ada yang bertanya ini semua pertanyaan harus dijawab ya mungkin seberkenan dokternya yang moderator kamu pilih berapa ya mungkin untuk pertanyaannya ada tiga sampai empat pertanyaan lagi apa tidak apa dok baik untuk pertanyaan selanjutnya dok kapan jenis kelamin dapat dilihat pada janin karena banyak terjadi misinterpretasi yang membuat orang tua kecewa ketika interpretasi jenis kelamin anak ternyata keliru dok jenis kelamin itu kalau sepengalaman saya saya juga selain di rumah sakit umum ada di rumah sakit ibu dan anak jadi sering 4D 3D kasus-kasus kehamilan 4 bulan itu sudah sudah bisa 4 bulan sudah bisa justru bahkan kalau laki-laki biasanya sudah muncul duluan itu skrotum penis sudah sudah dilihat ada sign-signnya ada sign-signnya tetap lagi kan itu ada tanda-tanda tertentu yang bisa dipelajari tapi perkiraan tapi kalau kita tetap lihat organnya kalau lihat testis lihat penis cowok kalau kalau yang biasanya bingung itu labia jadi klitorisnya yang agak menonjol itu biasanya biasanya yang meragukan tapi kalau cowok insyaallah sudah 4 bulan itu sudah kelihatan 3 bulan pun bisa terlihat begitu ya balik lagi seberapa sering lihat dan posisi adik bayi memang ngangkang atau di situ biasanya ada tali placenta yang kayaknya panjang kayak penis itu ya pengalaman pengalaman dan skill begitu ya baik jadi kembali berlatih dan memang tergantung pasiennya juga baik untuk pertanyaan selanjutnya dok ada west gifas dilakukan pada saat secondary survey dan apakah dokter umum sudah dapat melakukan jika fasilitas sarana tersedia gitu dok silahkan intinya adik-adik mengerjakan dan tahu manajemen selanjutnya kalau ngintip aja ada hemoperitoneum terus dibiarin ya intinya intinya kalau saya secara kompetensi memang untuk objen USG abdomen tahu di sini ada apa di situ ada apa tapi beda lagi dengan ada fasilitas dapat dari pemerintah USG ya masa tidak digunakan ya prinsipnya gitu untuk kamu merujuk oh ini konservatif tak rawat sendiri karena cairannya sedikit atau kamu merujuk kalau saya sih gitu yang caranya ya itu tadi ngintip cairan menurut saya ya pakai lah pakai lah dengan bijak gitu aja karena tanggung jawabnya ke pasien ke Allah gitu ya baik dokter terima kasih banyak mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus menutup sesi pertanyaan masih ada kaitannya di pertanyaan sebelumnya untuk USG FAS apakah dapat dilakukan simultan pada saat primary surfing jadi kalau memang kondisinya akut trauma biasanya kan kalau di setting UGD prinsipnya tetap ABC jadi sembari oh di sini ada permintaan kita ngeledek ke USG sembari itu resursi statis cairan itu pasang RW gitu simultan bisa asal biasanya ABC itu gak mungkin dia sesuai kita sebentar tangannya mesti gini enggak biasanya ABC dulu bedah anestesi itu dulu aman pasiennya sudah ABC aman ya oksigen dan lain-lain infus sudah terpasang baru kita nanti nge-rimui jadinya tambah akses infus belum terpasang pasiennya suruh gini kita gak bisa lihat ginjalan gitu baik terima kasih banyak dokter pertanyaan-pertanyaan tadi cukup kelihatan kalau pesertanya memang memperhatikan dari awal dan juga banyak belajar dari dokter jadi saya izin untuk menyimpulkan untuk materi pada siang hari ini untuk pemeriksaan USG secara umum baik di abdomen di kasus opsien atau dengan USG fast jadi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yang pertama ada mengetahui densitas-densitas dan makna dari densitas tersebut kemudian orientasi baik dari marker probe-nya ataupun dari posisi sesuai target organ dan tentunya sesuai indikasi yang tadi telah banyak disebutkan kemudian juga tidak lupa yang penting juga juga prinsipnya yaitu secara sistematis dan strukturnya tentunya mengikuti struktur anatomi sehingga kita juga bisa melihat abnormalitas-abnormalitas yang bisa diindikasikan kemudian mungkin bisa seperti itu dok saya simpulkan terima kasih banyak kepada dokter Sisi diati spesialis radiologi yang sangat ilmunya sangat banyak sekali sudah berkenan untuk sharing juga kepada kita kemudian terima kasih kepada seluruh partisipan juga semoga bisa berjumpa lagi di kelas selanjutnya kemudian sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini kepada teman-teman dokter kakak-kakak dan seluruh partisipan yang ada bisa mohon untuk di on-camp sebentar untuk proses tutup bersama untuk dokumentasi kepada panitia yang bertugas silahkan diinstruksikan terima kasih untuk para peserta dimana untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi saya hitung 1,2,3 nanti akan mengikuti 1,2,3 lagi saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada panitia baik karena acara yang tadi kita laksanakan Alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar maka karena tadi sudah diawali dengan berdoa kita juga menutup dengan berdoa terlebih dahulu berdoa dipersilahkan baik terima kasih berdoa dapat dicukupkan sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter sisi diatih spesialis radiologi terima kasih kepada partisipan sekalian semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya juga untuk teman-teman sekalian seluruh partisipan dimohon untuk mengisi kuisyoner yang telah dicantumkan panitia di kolom chat zoom dan youtube baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya dek terima kasih dokter terima kasih yang belum join HMI join HMI ya akan banyak manfaat itu pesennya anggil tadi yuk lift dulu ya walaikum waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih